Indonesian Coffee ini yang menjadi tagline untuk Jakarta Coffee Festival semata-mata untuk support para pengusaha kopi lokal dan para petani kopi Indonesia Mbak Steffi bisa dijelasin kembali awal tertentu penyelenggaraan acaranya seperti apa? Ya, jadi kita menyelenggarakan si I Run For Indonesian Coffee ini yang menjadi tagline untuk Jakarta Coffee Festival semata-mata untuk support para pengusaha kopi lokal dan para petani kopi Indonesia Lebih tepatnya untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia bahwa kopi kita kopi terbaik kopi Indonesia Acara ini baru diselenggarakan atau memang sudah bertonton? Kita kemarin ada pre-event sama Bang Edwin juga di salah satu mall yang ada di Jakarta itu untuk memancing, untuk melihat sih merah-merah bagaimana antusias para komunitas lari dan ternyata itu emang luar biasa makanya kita percaya diri untuk melaksanakan main eventnya bertepatan dengan International Coffee World Day di 1 Oktober Kita akan mengadakan acaranya di Pacific Place Mall, lantai 2 untuk Jakarta Coffee Festivalnya selama Ya hari, untuk event larinya itu di lobi ya? Ya, event larinya di lobi itu 1 Oktober Kedaya tarik untuk event sendiri ini seperti apa sih? Daya tarik, kenapa semua orang wajib ikut disini? Karena dengan ikutin event ini, kalian semua juga sudah ikut berpartisipasi untuk support para pengusaha kopi lokal Udah ikut memajukan perekonomian Indonesia Udah ikut men-support para petani kopi kita untuk terus lebih maju dalam pengembangan kualitas produk kopi Udah ikut lagi, hadiahnya kan yang biasa, ada lari ke Hongkong ya kan? Lari ke Hongkong, tapi lari di Hongkong Bukan lari ke Hongkong, lari di Hongkong Jadi buat teman-teman para pencinta lari ya Tapi kita tidak memperlombakan untuk para ateit Ini hanya untuk running enthusiast aja Mereka bisa mengikuti door prize Semua punya kesempatan untuk bisa mengikuti Hongkong Marathon Saya pikir lari ke Hongkong Hadiahnya menarik? Masa tadi Pak Hercun ikut lari juga apa seperti itu? Saya akan ikut melepas mereka Ikut melepas aja? Lari dari belakang lah Nanti kalau Bang Hercun ikut gak ada yang MC soalnya Iya, jadi jelas selain hadiahnya, ada hiburannya dan juga yang T2 itu ada festival kopi Yang jelas ini bisa menikmati kopi-kopi yang ada di sudut Indonesia dengan bahasa terbaik Dan juga bener-bener kopi ternama, tapi bener kopi Indonesia Pak Hercun, sebagai ini juga apa Ikut juga merasih kopi Jadi apa sih yang menjadi kendala dari kopi Indonesia saat ini? Apakah kekurangan? Yang jelas kalau saya merasa pede dengan kopi negeri kita ini Jadi saya jelas-jelas itu kalau di warung kopi saya buat asli kopi Aceh Jadi kita harus percaya diri bahwa rasa kopi itu enak, lokal kopi itu enak Jadi kenapa orang lain sibuk mempromosikan kopi-kopi duan Toh kita bangsa sendiri, gak ada yang promosiin Jadi salah satu acara ini adalah mempromosikan baik dari petaninya, bulu sampai kepediwanya Ini selesai kopi dong Yang jelas orang kita dari dulu ngopi kok Kumpul-kumpul buat ngopi kan Nah sekarang saatnya kopi Indonesia dinaikkan lagi Betul Yang pasti target kita minimal 40 brand Target kita minimal 40 brand dan kita baru mengadakan sponsor gathering tadi Mungkin kita baru akan punya listing lengkapnya itu 10 hari ke depan Tapi berharap melalui teman-teman media Berita ini lebih tersebar se-Indonesia Jadi banyak yang akan ikut mendaftar dalam event bergensi ini Untuk petani kopinya sendiri yang udah ready? Kita menyurat ke kepala daerah masing-masing Dari provinsi penghasil kopi yang ada di Indonesia Dan mudah-mudahan dari pemerintah akan mensupport Kenapa harus lewat pemerintah? Karena kalau kita mengandalkan petaninya itu berangkat sendiri Kita akan tahu itu tidak murah ya Jadi kita mengkerahkan Semoga para pemerintah daerah di Indonesia khususnya Akan mensupport para petani kopi untuk ikut datang mengikuti kompetisi Dan menjadi wakil dari provinsinya masing-masing Karena disini akan dipilih juga Ini perlu tahu nih, sekarang baru pertama nih ada King & Queen Popi Iya, popi kali ya Kalau kotanya Mas Tevi, kesiapannya? Pengetahuan 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 kopi dari hulu sampai hilir Dari bagaimana penanamannya Kualitas panen yang terbaik Sampai bagaimana pengolahannya dari green bean menjadi roasted Habis itu bagaimana penyajian yang tepat Jadi dari asam pezet ini Dan ambasador kopi Indonesia Yang jelas ada body checking Iya ada body checking Yang ada body kopi Ada kopi knowledge Kopi knowledge Bukan biji tapi kopi Iya kopi Kesiapannya sendiri seperti apa mbak? Alhamdulillah sejauh ini kita sudah 60% Jadi 40% itu mendekati hari-hari Dan kita baru open registration itu baru minggu kemarin Karena memang kita prefer lebih baik mendekati Jadi semua orang fokusnya langsung kesini Karena kalau terlalu jauh juga orang jadi lupa Jadi seperti itu Mbak, untuk biaya tiket dan jumlah total hadiah yang di lontorkan? Iya, jadi kebetulan lari ini berbayar Untuk early birth ya Kita ada ucapan early birth itu biasanya untuk promo Siapa 500 pendaftar pertama Itu untuk kategori 5K itu ada 300 ribu Dan kategori 10K itu ada 400 ribu Dari 300 dan 400 ribu itu nanti mereka akan mendapatkan banyak komplimen Dan untuk hadiah sendiri itu ya dari kita oleh kita untuk kita Itu harusnya bisa mencukupi dari jumlah pesertain daftar Kurang lebih seperti itu Karena ada hiburan? Ada hiburan artis Cuma kami belum berani mention Karena kita lagi di tahap negosiasi Tapi kita semua sedang mendambakan satu band itu Menganggap siapa yang ikut lari juga? Yang ikut lari ada band Tapi mungkin bukan band kelas satu ini Band kelas satu ini akan ada di acara Jakarta Coffee Festivalnya Di dalam Tapi nanti ikut lari akan memenangkan 10 tiket masuk ke acara tersebut Terima kasih Terima kasih